Polres Batubara bersama dengan tim Satgas Nusantara gelar acara Tablik Akbar di lapangan hijau kelurahan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Digelarnya acara Tablik Akbar ini dalam rangka menghadapi milu dan pilpres yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan digelarnya Tablik Akbar bertujuan untuk mengajak masyarakat Batubara agar meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Tuhan yang maesah dan dengan begitu maka situasi kamtip mas akan tetap aman dan sejuk terutama menjelang pelaksanaan pemilu pilpres dan pileg yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang bilang amanah dan cepat jahil hari ini dibuktikan oleh Pak jahil. Pelaksanaan Tablik Akbar yang pada hari ini itu dalam rangka mengajak masyarakat untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah disamping itu dengan ketakwaan maka masyarakat itu akan damai, aman dan sejuk apalagi menjelang pileg dan pilpres 2019. Ini perlu siraman rohani kepada masyarakat khususnya Kabupaten Batubara. Sehingga dengan terus mereka mendengar ya penandaman dari Tuhan, dari para ulama ya itu kita datangkan ulama Raja Muhammad. Jadi akan mendengar bagaimana ulasan-ulasan ceramanya yang sejuk sehingga masyarakat nanti akan adem. Itu tidak terpecah belah, tidak akan ya mendengar isu-isu bohong, isu-isu hok, ya tidak lagi nanti mau diadu domba. Nah akan menjaga kesatuan dan persatuan khususnya wilayah Kabupaten Batubara. Demikian. Pesan-pesan kita dan untuk seluruh warga Batubara Jalan Pemilu ini dan? Pesan kami kepada seluruh warga Batubara, jagalah persatuan dan kesatuan di Batubara. Sehingga dengan persatuan dan kesatuan, maka masyarakat Batubara akan damai. Apalagi menjelang pileg pilpres tidak akan terpengaruh oleh perpecahan. Demikian. Ribuan umat muslim yang hadir sangat antusias mendengarkan tausiyah Ustadz Kondang Muhammad Riza yang didatangkan dari Ibu Kota Jakarta. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax